Dan pemirsa untuk mengantisipasi beredarnya beras palsu, Dinas Perdagangan Perindustrian menggelar sidak ke pasar-pasar tradisional. Petugas menghimbau pedagang agar segera melapor jika ditemukan adanya beras yang mencurigakan karena mengandung plastik atau bahan pemutih. Petugas Satres Krim Polres bersama pegawai Dinas Perdagangan Jepara mendatangi sejumlah pedagang beras di pasar Jepara. Petugas mengecek beras secara langsung yang dijual di pasaran. Selain itu, petugas juga menghimbau kepada para pedagang agar segera melapor jika ditemukan beras yang mencurigakan karena mengandung plastik atau menggunakan pemutih. Menurut pedagang, di pasar Jepara hingga saat ini belum ditemukan peredaran beras palsu. Belum terungkapnya pemalsu beras berbahan baku mirip plastik membuat Dinas Perindak dan Ketahanan Pangan Kabupaten Mandailing Natal melakukan razia. Petugas tempat melakukan razia beras ke sejumlah pedagang di Kabupaten Mandailing Natal. Sasaran utama razia ini adalah beras-beras kemasan yang didatangkan dari Kota Medan, Sumatera Barat, dan Pulau Jawa. Petugas menjelaskan ciri-ciri beras plastik yakni bening, tak berserat, dan sulit dipatahkan. Jika dibakar, beras akan menimbulkan banyak asap dan berbau khas plastik. Dalam sidak kebelasan toko ini, petugas tak menemukan jenis beras yang mencurigakan. Di Klaten, Jawa Tengah, petugas memeriksa beras yang dijual para pedagang. Mengantisipasi masuknya beras palsu di pasar tradisional Klaten, pedagang menolak pasokan beras dari agen asing atau tak resmi. Meski tak ditemukan beras palsu, namun pedagang mengeluhkan turunnya penjualan beras. Pedagang mengaku, maraknya kabar beras mengadung plastik membuat omset turun hingga 35%. Tim TV One mengabarkan.